Intro In this new content of channel youtube triple B teman-teman Sudah jelas dan 1000% pasti Saya ingin membahas tentang kemenangan Arsenal Atas Tottenham Hotspur Dengan skor akhir 3-1 Ini adalah kemenangan yang spesial Bagi Arteta sendiri Karena dia juga merupakan mantan pemain Arsenal Jadi emosi para pemain juga dia rasakan di pinggir lapangan Sedangkan bagi Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur dengan pelatih barunya Tampaknya strateginya tidak berjalan lagi di pertandingan ini Kita tahu di 3 pertandingan awal Premier League musim ini Tottenham Hotspur tidak mengalami kekalahan Alias menang terus-menerus dan tidak kemasukan gol Tapi di 3 pertandingan terakhir Tottenham Hotspur kemasukan 3 gol dalam 1 pertandingan Artinya secara total dalam 3 pertandingan terakhir Tottenham Hotspur kemasukan 9 gol Apa maksudnya saya memberikan catatan statistik ini? Maksudnya adalah bahwa bagi sebuah tim yang ingin bersaing di papan atas Inggris Premier League Ya tim tersebut harus memiliki pertahanan yang solid Contohnya Liverpool, Manchester City, Chelsea Tiga tim tersebut punya pertahanan yang solid MU kita tahu pertahanannya masih mengkhawatirkan Sehingga memang MU belum konsisten performance-nya Karena mereka bisa juga kemasukan gol dari serangan tim lawan Yang sebetulnya tampaknya tidak berbahaya Nah bagi Arsenal Setelah mereka yang kemasukan gol di 3 pertandingan awal Sama seperti yang Tottenham Hotspur kemasukan di 3 pertandingan terakhir ini Yaitu total 9 gol Ternyata dalam 3 pertandingan selanjutnya Arsenal hanya kemasukan 1 gol Ada 2 clean sheet Memang bukanlah lawan tim yang kuat Tim seperti Norwich dan juga Burnley Tapi bagi Arsenal perlu juga mendapatkan atau meraih kemenangan tersebut Karena dengan kemenangan tersebut Tentu kepercayaan diri dari para pemain akan meningkat Dan terbukti di match lawan Tottenham Hotspur ini Para pemain keluar all out Dan mereka bisa membombardir pertahanan dari Tottenham Hotspur Dari menit-menit awal jalannya pertandingan Memang tidak banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Arsenal Tetapi efektivitas mereka di depan mulut gawang tim lawan Jauh lebih baik dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya Karena di pertandingan lawan Norwich dan juga lawan Burnley Kan Arsenal mendapatkan banyak peluang Tapi mereka mencetak gol lawan Norwich melalui proses kemelut Dan gol lawan Burnley dari bola mati Bagi Tottenham Hotspur Tentu kita semua masih menunggu gol pertama dari Harry Kane Dan tampaknya Harry Kane tidak seperti musim lalu penampilannya Mungkin juga pikirannya masih terfokus untuk bisa pindah dari Tottenham Hotspur Bisa jadi kan Karena memang di awal musim dia sudah menyatakan ingin pindah dari Tottenham Hotspur Anyway saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim Sangat penting kita juga mengetahui line up dari kedua tim ya teman-teman ya Kita mulai dulu dari line up tim Tuan Rumah Arsenal Tetap Ramsdale yang diturunkan Saya pikir Ben Leno sudah sulit mendapatkan tempat lagi Di posisi starter Kemudian Tomiyasu water player Ben White Gabriel Ben White masih saya pikir mengkhawatirkan Gabriel bermain bagus di match ini bermain agresif Tierney Tampaknya Tierney dan Takehiro Ya double T Ini dua pemain yang akan diandalkan Arsenal di kedua sektor fullback Ya Tierney dan Tomiyasu deh Dan di depannya ada Partey Ada Granit Xhaka yang sudah bisa kembali bermain lagi Dan kemudian Bukayo, Saka, Odegaard, Emile Smithro dan Pierre-Emerick Aubameyang Kenapa diturunkan lagi tiga pemain seperti Saka, Odegaard dan juga Emile Smithro Karena tiga pemain ini punya kecepatan Dalam urusan melakukan pergerakan dan juga passing Sehingga tiga pemain tersebut yang dipilih untuk bermain di tengah Bisa saja kan sebetulnya Oba bermain di kiri Kemudian Lacazette bermain di depan Tapi Oba kembali bermain sebagai target man Bagi Tottenham Hotspur Son, Harry Kane, Lucas Moura Ini kombinasi yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya bagi pertahanan Arsenal Jika mereka tidak bisa mengawasi pergerakan tiga pemain ini Dombele, Hoiberg dan Dele Alli Sangat mengecewakan penampilan dari Dele Alli Saya tidak melihat Dele Alli itu bisa mengimbangi pergerakan yang dilakukan oleh Emile Smithro Regulion, Eric Dyer, Sanchez, Tanggangga Saya justru kembali melihat line-up Apakah Tanggangga ini bermain atau tidak Karena di babak pertama dia sama sekali tidak terlihat Dan Hugo Lloris sebagai penjaga gawang Ya dari jalan yang pertandingan kan kita sudah bisa perhatikan Bahwa dari menit-menit awal Para pemain Arsenal sudah melakukan pergerakan-pergerakan cepat Kali ini pertahanan dari Tottenham Hotspur Dan itu perlu mereka lakukan agar mereka bisa mencetak early goal Dan ternyata mereka bisa mencetak early goal tersebut Melalui interchange passing Di antara dua pemain Odegaard sebagai kreator serangan dari Arsenal bisa memberikan umpan kepada Saka Coba teman-teman perhatikan bagaimana Saka itu mencari ruang bebas Sangat penting bagi Saka mencari ruang bebas Karena jika dia dikawal ketat oleh Regulion Tentu sulit bagi Saka untuk keluar dari kawalan Regulion Tapi Regulion tidak bisa mengawal pergerakan dari Saka Dan Saka bisa mengirimkan umpan yang sebetulnya juga Odegaard sudah meminta umpan tersebut Ternyata Emil Smithrow yang tiba-tiba muncul Tidak terdeteksi Dan bisa mencetak goal pertama bagi Arsenal di match ini And after that juga tetap Saya tidak melihat ada peluang dari Tottenham Hotspur Kane dijaga ketat Son dijaga habis-habisan oleh Tomiyasu Saya pikir nih Son ini dikantongi ya Oleh Tomiyasu ya luar biasa nih Pertarungan antara atau duel antara Pemain Jepang Versus pemain asal Korea Dan ini untuk pertama kalinya terjadi di North London Derby And Partey juga mendapatkan peluang sebetulnya Tapi bisa di save Oleh Loris Dan kemudian kita lihat proses goal yang juga cukup bagus ya Dari Obameyang Obameyang melakukan pertukaran passing dengan Roro Bisa kembali mengirimkan umpan kepada Oba Yang mencari ruang bebas Dan melakukan shooting dari kaki kirinya And then the third goal Seperti yang teman-teman bisa melihat Bahwa counter dari Arsenal begitu efektif Karena mengandalkan speed di menit-menit awal pertandingan ini Jadi speed dari para pemain Arsenal kali ini lebih rapi Karena juga dikombinasikan dengan passing-passing yang akurat Passing-passing yang akurat artinya tidak mengandalkan long ball passing Jadi para pemain memberikan passing kepada rekannya yang paling dekat Itu yang bisa menyulitkan para pemain Tottenham Hotspur di lini pertahanan Dan Saka bisa mencetak goal ketiga melalui proses counter Harry Kane memang turun ke belakang untuk membantu pertahanan Tetapi dia tidak bisa mencegah Saka untuk melakukan pergerakan Menusuk ke dalam sebetulnya Saka coba untuk memberikan umpan Diblok oleh Harry Kane Dan Kane tidak bisa recover bola Dan Saka bisa melakukan finishing dengan kaki kanannya Babak kedua Saya melihat ada strategi yang berbeda Oke Nuno melakukan beberapa pergantian pemain kan teman-teman Seperti dia memainkan Emerson Royal Dia memainkan skip Skip karena menggantikan Dele Ali Emerson menggantikan tanggangga yang seperti tadi saya jelaskan Tidak terlihat di babak pertama Tottenham bermain lebih baik lagi Tottenham menguasai jalannya pertandingan Karena Arsenal bermain dengan strategi totally defensive di babak kedua Dan saya pikir itu wajar saja Karena mereka sudah unggul dengan selisih goal yang lumayan besar Yaitu 3-0 Brian Hill juga cukup merepotkan pertahanan Arsenal And finally Tottenham can score melalui Son Mendapatkan umpan dari Julion Nah teman-teman harus melihat juga nih Kenapa Son bisa mencetak goal Karena Regulion yang memberikan passing itu tidak dikawal Di babak pertama Son juga mendapatkan peluang untuk mencetak goal kan Pada saat dia mendapatkan peluang tersebut Dia hanya berhadapan dengan Thomas Partey Karena memang Tomiyasu out of position Jadi memang peran dari Tomiyasu ini sangat krusial di pertandingan ini Ketika dia on position Dia berada dalam posisinya Son sama sekali tidak bisa melewati Tomiyasu Ya memang untuk awal karirnya lumayan bagus lah Penampilan dari Tomiyasu Tapi tentu Yang diharapkan adalah konsistensi Son bisa mencetak goal ketiganya musim ini Dan finishing yang sebetulnya Brilliant ya dari Son Dia bisa saja memilih syuting ke tiang dekat Tetapi dia memilih syuting sedikit ke tengah Sempat disave oleh Ramsdale Tapi bola tetap masuk dan menjebol gawang dari Ramsdale Sebelumnya juga Kane hampir mencetak goal Tapi secara keseluruhan Saya tidak melihat Kane Mengancam pertahanan atau gawang dari Ramsdale di pertandingan ini Artinya memang Tottenham Hotspur Dalam kreasi serangannya betul-betul gagal Untuk merepotkan para pemain Arsenal Di lini pertahanan Itu yang saya pikir menjadi pekerjaan rumah bagi Nuno Karena tim ini sejak dilatih Nuno Pada saat mereka bertahan Benar-benar bertahan dan hanya mengandalkan counter Maka mereka bisa merepotkan para pemain tim lawan Untuk mencetak goal Tapi di match ini Saat mereka coba untuk melakukan counter pressing Untuk mengimbangi speed dan agresivitas Para pemain Arsenal Justru mereka tidak mampu untuk mengimbangi Agresivitas dan juga speed plus teknik Dari para pemain Arsenal Jadi ini adalah kemenangan yang penting bagi Arteta Tiga kemenangan beruntun yang tentu untuk sementara Membuat pekerjaannya aman di Arsenal Dan Arsenal untuk saat ini Sudah berada di peringkat nomor 10 teman-teman Dan di bawahnya ada Tottenham Hotspur Kita tunggu next match dari Arsenal Lawan Brighton & Hove Albion Tetap bukan merupakan pertandingan yang Gampang bagi Arsenal untuk dimenangkan Tetapi dengan form yang sudah mulai membaik Tentu mereka punya peluang Dan seperti yang saya memberikan prediksi Di konten preview Jelas Arsenal akan bisa meraih kemenangan Di pertandingan ini Saya perkirakan skor tipis Tetapi ternyata mereka bisa menang telak Dengan selisih 2 goal no hit Only football Salam sepak bola